Bagaimana cara mengetahui anis kembang yang jantan atau petina? Simak video ini Oke di kesempatan ini saya mau bikin video sesuai dengan judulnya Dan ini request yang paling banyak masuk di youtube Dan paling banyak masuk di messenger facebook Bang bikin tutorial dong cara mengetahui anis kembangnya jantan atau petina Terus dia komentar bla 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 Dan intinya dia itu pengen tahu gunung anis kembangnya jantan atau petina Oke di video ini saya sedikit membantu ya Buat teman-teman yang belum tahu cara membedakan anis kembangnya jantan atau petina Silahkan simak video ini secara full ya Jangan setengah-tengah Karena apa? Karena nanti saya juga mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan di kolom komentar Ini untuk ciri-ciri anis kembang yang jantan Teman-teman bisa perhatikan kalau yang saya sebutin kok masuk dalam burung anis teman-teman semua Insya Allah itu jantan Yang pertama Yang pertama burung anis kembang jantan Dia memiliki kepala lebih kecil dibanding burung anis kembang yang petina Lebih kecil ya teman-teman ya Yang kedua burung anis kembang jantan Kepalanya yang atas ini Teman-teman nanti perhatikan burungnya ya Dia cenderung ceper Enggak bulat Kalau bulat itu 90% petina Jadi ceper untuk kepala si anis kembang yang jantan Itu yang kedua Yang ketiga Mata dia bulat Untuk anis kembang yang jantan Matanya bulat dan sedikit menonjol Untuk tatapan Dia tatapannya tajam Jadi kalau anis kembang yang petina Dia tatapannya kosong ya Seolah-olah hampa Jadi lebih tajam si tatapan anis kembang yang jantan Nanti teman-teman perhatikan juga matanya Yang keempat Untuk paru si anis kembang jantan Dia lebih panjang Warnanya hitam pekat Diperhatikan ya parunya Burung anis kembang teman-teman Jadi kalau yang saya sebutin kok masuk Ya insya Allah dia jantan Lebih panjang Terus warnanya hitam pekat Itu ciri-ciri anis kembang yang nomor 4 Taruhnya hitam panjang dan warnanya pekat ya Yang kelima Warna bulu Dia hitam pekat dan tajam ya Itu untuk warna bulu Warna bulu si burung anis kembang yang jantan Perhatikan warnanya burung anis kembang teman-teman semua Kalau masuk insya Allah jantan Yang keenam Bulu kepala nih bagian sini Pinggir sini Dia senderung warnanya coklat pekat ya Coklatnya tajam Jadi di sekitar telinga Sampai ini apa namanya Deda ya Dia warnanya coklat pekat Tajam ya warnanya ya Itu ciri anis kembang yang nomor 6 Terus yang nomor 7 Dia bentuk tubuhnya berdiri Ya cenderung suka berdiri Jadi kalau burung anis kembang kok teman-teman kok berdiri Burungnya tegak Insya Allah dia jantan Kalau anis kembang yang betina gimana bang Kalau anis kembang yang betina ya sebaliknya Tadi kalau yang pertama Kepalanya kecil ya dia kepalanya besar Kalau yang kedua kepalanya sefer Yang betina ya membulat kepalanya Yang ketiga Saya sudah sebutin Matanya juga berbeda Terus untuk warnanya Bulunya Kalau yang betina itu memudar Juga warna paruhnya Yang betina itu memudar Enggak terlalu pekat Kayak yang jantan Itu secara umum ya Ciri-cirinya kayak gitu Untuk lebih tepatnya Teman-teman lakukan dengan tes DNA Itu yang sering saya lakukan Melalui tes DNA Oke saya mau menjawab pertanyaan Yang sudah teman-teman Adukan di kolom komentar Yang kurang lebih ini Ada 5 atau 6 Ini kurang tahu saya ini Sudah saya tulis disini Yang pertama ada Rinasiki Toka ya Ini burung anis kembangnya Katanya suka mangap-mangap ya Jadi Burung anis kembang suka mangap-mangap itu Burung anis kembang yang baru dijemur Atau penyakit Ini ada dua teman-teman Kalau anis kembang Mangap-mangap habis dijemur Itu langkah yang teman-teman lakukan Yang pertama teman-teman Taruh di tempat sejuk Atau di bawah pohon Terus yang kedua Teman-teman ganti minuman Karena apa? Karena dia sudah tersambung Dengan sinar matahari Dia kepanasan juga Terus yang ketiga Teman-teman jangan mandikan dulu Biarkan dia di bawah pohon Biar dia Apa namanya? Badannya biar dia enak Kalau teman-teman mau mandikan Ya mandikan Kalau tidak ya Tidak usah dimandikan Tapi lebih baik Jangan dimandikan Karena burung anis kembang Yang baru dijemur Panas ya Teman-teman mandikan Nanti bisa membuat dia sakit Itu anis kembang mangap Yang habis dijemur ya Kalau yang kedua Anis kembang mangap Karena penyakit Itu disebabkan yang pertama Dia kena polusi Entah itu polusi orang bakar sampah Entah itu polusi udara Entah itu polusi asap apa Itu bisa menyebabkan dia sesak nafas Nah karena dia tidak bisa nafas Makanya dia mangap Yang kedua Kebersihan kandang Tidak terjaga Nah ini yang paling penting nih Anis kembang ini kok Kandangnya kok kotor Kotorannya juga numpu Itu bisa menyebabkan dia sesak nafas Karena apa? Karena disitu tempatnya kecil Berbau kotoran yang menumpu Dan banyak kuman Dia bisa sesak nafas Kalau sudah sesak nafas Otomatis dia mangap Itu ciri-ciri Anis kembang yang nomor dua Yang suka mangap Karena mangapnya penyakit Terus yang ketiga Makanan dan minuman Dia tercampur kuman Atau tercemar dengan kuman bakeri Jadi dia bisa menimbulkan sesak nafas juga Jadi kalau teman-teman punya anis kembang Perawatlah kandangnya secara rutin Setiap hari bersihkan Ganti minuman Ganti tempat makan Apa? Tempat makan dicuci Terus ganti makan buahnya Itu setiap hari Biar dia tidak sesak nafas Terus Kalau sudah teman-teman lakukan Kayak gitu Yang terakhir Untuk menjaga burung anis kembang Yang mangap-mangap Karena penyakit Lakukan krodong setiap hari Itu cara yang alami Untuk cara teman-teman yang mau istan Ya teman-teman beli obat Di toko obat burung Ya tanyakan pada Yang punya toko obatnya apa Kalau mau mengikuti cara saya Ya kayak gitu Cara yang alami Kalau mau yang istan dengan obat Silahkan beli di toko obat burung Ya pasti ada Buat teman-teman yang mau menggunakan Dengan cara obat Oke ya mbak Siapa tadi mbak Rini Siki Toka Itu pertanyaannya Sudah saya jawab Jadi Kalau mangap itu ada dua Yang pertama Mangap karena baru jemur Yang kedua Mangap karena penyakit Semoga Ini mbak Atau mas gak tau Saya ini namanya Rini Siki Toka Was-was saya nih Ini nih Ini cewek kok suka burung Akhiran saya Jadi semoga puas Dengan jawabannya Yang mbak Atau mas gak tau saya Terus yang kedua ada Dari Suko Arianto Ini namanya juga Sulit saya nyebutin Mohon maaf Ini pertanyaannya Aka cuma satu Bisa gacor atau enggak bang Bisa ya Yang penting Setelannya Jangan dirubah Setelan Apa bang Setelan ya Bapak Ngasih makan Burung anisnya Terus kalau gak bisa gacor Ya kasih keroto Sebenarnya saya sudah Bikin Apa namanya Bikin video ya Buat gak gacorin anis kembang Ya tapi ini Pertanyaannya Dia cuma punya Satu anis kembang Bisa gacor atau enggak Menurut saya bisa Sering-sering kali Dikasih Masteran Kalau gak ada burung lain Kasih dengan MP3 Satu minggu Tiga kali Atau satu minggu Empat kali Jadi sering-sering kali Dikasih MP3 Pak ya Kalau semisal Gak ada burung Kalau menurut saya Satu burung Anis kembang Di rumah Bisa gacor Enggak Itu jawabannya Bisa gacor Pak Oke Pak Soko Ariyano Terima kasih pertanyaannya Semoga Puas dengan jawaban saya Terus yang ketiga Ada Bapak Purwito Ngebatin katarak Pada anis kembang Gimana ya Kalau Burung anis kembang Pak Udah punya Udah punya penyakit Yang namanya Penyakit katarak Mohon maaf Saya gak bisa Menjawab ya Karena apa Karena burung saya Yang punya katarak Itu sudah mati Untuk obatnya Saya gak bisa Ngasih solusi Karena Setahu saya 90% Burung anis kembang Yang udah punya Penyakit katarak Itu bakal mati Terus 100% Enggak bakal laku Jadi Mohon maaf Bapak Purwito Ini Untuk anis kembang Yang katarak Saya gak bisa Kasih jawaban Karena burung anis kembang Dulu Karena burung anis kembang Yang HR dulu Yang punya Katarak itu Udah mati Jadi saya gak bisa Kasih jawabannya Obatnya Terus yang Keempat ada Hendra Wijaya Suka mangap-mangap Kayak Sesak nafas Ini pertanyaannya Sama yang pertama Yang diadukan oleh Rina Siki Taukah Jadi jawabannya sama Jadi jawabannya sama Mohon disimak Kembali lagi Yang udah disimak Selaskan Yaitu Jawabannya sama Terus ada Erfan Erfan Yul 88 Habis nyulam Males bunyi Ya Gimana bak ya Burung yang habis nyulam Itu memang Males bunyi Karena apa Karena yang pertama Dia masih merasakan Bagiannya Kurang fit Terus yang kedua Dia masih adaptasi Terus yang ketiga Dia masih drop Ya Baru nyulam kan Pasti otomatis kan Lebih semabung Jadi Pirainya belum stabil Jadi bapak lakukan Cara Biar dia Cepat gacor itu Gimana Kalau belum tahu Bapak bisa cek Video yang sudah Saya bikin Yaitu ada Bermacam-macam Video nih Jadi Buat teman-teman Ya Pecinta Anies Pembahang Kalau teman-teman Mau bertanya Teman-teman Dicek dulu ya Video yang sudah Saya bikin Itu ya Jadi Tidak Teman-teman Mengulang Pertanyaannya Contoh Bancaran Jinakin burung Gimana Padahal saya sudah Bikin video Cara jinakin burung Jadi jangan Bertanya Sebelum Mengecek video Yang lainnya Teman-teman Jadi kayak gitu Pak ya Kalau Baru Nyulam Kok Apa namanya Kok Males bunyi Itu masih Merasakan sakit Itu juga Sudah ada Videonya Saya sudah Bikin Yang judulnya Kalau gak salah Merawat burung Anies gembang Yang habis Mabung Itu juga Sudah lengkap Tukar Oke Pak Herpan U88 Semoga Puas dengan Jawabannya Oke Sekian dulu Pertanyaan yang Bisa saya jawab Semoga Teman-teman Puas dengan Jawabannya Dan Setia Yang ikut Lomba burungnya Semoga Burungnya Menjadi Juara Oke Sampai ketemu lagi Salam Terima kasih Terima kasih.